Keluarga besar wakil Bupati Rohil menggelas syukuran dalam rangka menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah. Syukuran dihadiri oleh Bupati Rokan Hilir Suyadno, Dandim 0321 Rohil, anggota DPRD, para Kepala OPD, serta Tokoh Agama. Syukuran ditandai dengan tepuk-tepung tawar oleh Bupati Dandim, Ahli Bait, anggota DPRD, serta Tokoh Agama, kepada Wabup Jamiludin sebagai doa agar lancar dalam melaksanakan ibadah haji. Bupati Rohil Suyadno yang menghadiri syukuran tersebut berpesan agar Jamiludin fokus dalam menjalankan ibadah, sehingga tiap momen ibadah dapat telasannya dengan baik. Selain itu, Suyadno juga menitipkan doa agar Kabupaten Rokan Hilir dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Kepada Pak Jamiludin untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Yang kedua, beliau kebetulan kan sebagai petugas. Melaksanakan tugas itu dengan tulus ikhlas, bantu orang-orang tua kita yang bersama-sama naik haji nanti, dan berkat daripada pertolongan kita secara ikhlas, insya Allah nanti di sana akan mendapat pahala yang begitu besar, dan kita mungkin akan dimudahkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah haji yang selanjutnya itu. Wabup Jamiludin tergabung dalam jamaah calon haji Rohil yang berjumlah 360 jcah. Jamaah calon haji Rohil dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 7 Agustus mendatang. Dari Rohkan Hilir, Suryadi melaporkan.